Ya pemirsa PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Jambi melaksanakan peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Provinsi Jambi dengan harapan mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon di Provinsi Jambi. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Jambi melaksanakan peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berlokasi di PLN UP3 Jambi yang diresmikan langsung oleh Al Haris Gubernur Jambi selasa 10 Januari 2023. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini merupakan tempat pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik. Diketahui sampai akhir tahun 2022 tercatat total sebanyak 31.827 unit kendaraan listrik yang telah memiliki sertifikat registrasi UJTP. Di Provinsi Jambi sekitar 50 kendaraan mobil listrik yang sudah beroperasi di sepanjang jalanan Jambi. Di Provinsi Jambi pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dimulai pada Oktober 2022 lalu dan diresmikan 10 Januari 2023 dan mobil listrik di Provinsi Jambi diperkirakan sekitar 50-60 unit. Manager PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jambi Marta Adinukraha mengatakan Hal ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan emisi yang zero. Dengan adanya mobil listrik, polutan berkurang dan ramah lingkungan. Ini adalah suatu langkah awal dalam mewujudkan, sebenarnya langkah besarnya itu adalah mewujudkan emisi yang zero, net zero emission. Karena mobil listrik ini kan tidak mengeluarkan emisi karbonnya dia. Nah, oleh karena ini dengan adanya kendaraan listrik itu harapannya polutannya berkurang kemudian terjadi net zero emission. Nah, ini adalah satu contoh pertama di Jambi kita membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kendaraan listrik yang jumlahnya saat ini mungkin kurang lebih sekitar 56 yang ada di sini. Nah, kelebihannya apa kendaraan listrik ini? Selain dia ramah lingkungan, dia itu gamer.